Untuk teman-teman yang ingin mempromosikan bisnisnya atau mendukung YouTube ini Bisa menghubungi nomor gue yang ada di kolom deskripsi Lalu terkait Lukaku ini teman-teman, ada sesi wawancara ya Marota ditanya, lebih pilih mana? Icardi atau Lukaku? Marota menjawab Jika dipikir-pikir, saya akan lebih memilih Icardi daripada Lukaku Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat Akhirnya, gue bisa cerewetin Inter lagi Setelah terakhir kali, kalau nggak salah Jumat yang lalu Berita yang pertama teman-teman dari La Republika Mereka mengatakan bahwa selain Investcorp Setidaknya ada satu investor lain yang berbasis di Teluk Persia Yang telah mengumpulkan informasi kemungkinan untuk membeli Inter Berita ini, menurut La Republika Tidak serta-merta berarti ada deal membeli Inter dalam waktu dekat Tetapi setidaknya, menurut La Republika Ini menggambarkan bahwa memang sedang terjadi proses menawarkan Inter ke investor-investor Lalu berita yang kedua, wah ini kabar sedih teman-teman Juan Cuadrado akan kembali absen setidaknya satu minggu Karena mengalami nyeri pada tendon Achilles Cuadrado sudah dipastikan akan absen di pertandingan berikutnya Di partai lawan Torino dan di partai Liga Champion melawan Salzburg Kondisi Cuadrado akan kembali dievaluasi di akhir pekan depan Ini artinya teman-teman, Juan Cuadrado mungkin bisa aja absen lebih dari satu minggu ya Karena setelah absen satu minggu, dia akan dievaluasi lagi kondisi tubuhnya Bisa aja dia akan absen lebih panjang lagi Aduh, ada aja Kemudian lanjut berita yang ketiga teman-teman Dari Correa dello Sport Mereka mengatakan bahwa Inter berupaya memperpanjang kontrak Mkhitaryan Dumfries, Di Marco, dan Darmian Menurut Correa, perpanjangan kontrak Mkhitaryan, Dumfries, dan Di Marco Juga Darmian merupakan prioritas utama Inter saat ini Baik Darmian maupun Mkhitaryan memiliki kontrak yang akan berakhir di akhir musim ini teman-teman Di Juni 2024 Dengan mempertimbangkan performa mereka selama ini Dan seberapa besar kepercayaan Inzaghi terhadap keduanya Menurut Correa, tampak jelas bahwa Mkhitaryan dan Darmian akan diperbaharui dengan sangat mudah Kemudian untuk kontrak Dumfries akan berakhir di 2025 teman-teman Masih 2 tahun lagi Disini Correa menuliskan hal yang menarik teman-teman Mereka mengatakan bahwa Ingatlah bahwa 1 tahun yang lalu Pemain sayap Belanda ini ditakdirkan akan hengkang untuk menyeimbangkan keuangan Inter Namun sejak saat itu Dumfries tampil bagus di sisi sayap kanan Inter Menyumbangkan 2 gol dan 3 asis untuk tim Ini lebih tepatnya gara-gara kedatangan Cuadrado ya Dumfries berubah jadi kayak Maikon Correa menambahkan bahwa rencananya adalah menemukan kesepakatan di angka 4 juta per musim Kurang lebih angka tersebut sama seperti yang ditawarkan Inter terhadap Di Marco Lalu lanjut berita yang keempat teman-teman Ini Totosport mengatakan bahwa goals dari Arnautovic adalah comeback di pertandingan melawan Salzburg di 8 November nanti Inter dan Inzaghi berharap bisa segera memainkan Arnautovic lagi Striker Austria tersebut harus absen karena cedera yang dideritanya di partai lawan Empoli pada tanggal 24 bulan yang lalu Menurut Totosport, proses pemulihan pemain Austria selama 2 bulan terakhir berjalan dengan sangat baik Dan Inter berharap dia bisa kembali bersama tim beberapa minggu ke depan Arnautovic sendiri sudah bertekad untuk kembali beraksi dalam lawatan ke Liga Champion melawan Salzburg di 8 November Lalu lanjut berita yang kelima teman-teman Ini berita yang cukup menghebohkan Siapa lagi kalau bukan tentang Lukaku Disini dikatakan bahwa Inter ini adalah kebenaran tentang Lukaku Striker Belgia ini bernegosiasi dengan Juventus dan Milan sebelum final Liga Champion di Istanbul Gila emang gak masuk akal banget nih Lukaku Disinilah Gazeta mengatakan bahwa Lukaku berbicara dengan setidaknya 2 klub lain jauh sebelum final Liga Champion Bahkan mungkin Lukaku melakukan pembicaraan sebelum Euro Derby semifinal melawan Milan Dengan klub mana Lukaku menjalin kontak yang pertama adalah dengan Juventus Disini Gazeta mengatakan bahwa Lukaku sangat senang karena merasa mendapatkan kepercayaan yang kuat dari Allegri Lalu klub yang kedua yang menjalin kontak dengan Lukaku adalah Milan Rival sekota Inter Klub yang dia sendiri mengaku mencintainya Sumpah menurut gue Lukaku adalah pemain paling drama sih dalam sejarah gue suka sepak bola Disini Gazeta menuliskan bahwa Lukaku sudah mengeluhkan tentang Inzaghi pada awal tahun 2023 Karena dia merasa kurangnya menit bermain Sebelum final Liga Champion ketika dia menyadari bahwa dia akan berada di bangku cadangan Tidak terpilih sebagai starter Ada dua hal yang kemudian terjadi Yang pertama Lukaku meminta durasi istirahat tambahan dibandingkan rekan-rekan tim lainnya Karena menurutnya dia merasa sangat kelelahan Lalu yang kedua pada hari Minggu menjelang tanggal 10 Lukaku berlatih tanpa intensitas yang tepat Bahkan dengan sikap yang aneh menurut mereka yang sering melihat Lukaku latihan di Apiano Gentile Hal menarik lainnya disini Lagazeta menuliskan bahwa Lukaku bahkan tidak muncul di pernikahan temannya di Marco Tanpa pemberitahuan sebelumnya Kemudian Lagazeta juga menuliskan bahwa Lukaku pada saat pramusim mengirimkan foto sesi latihannya di pantai kepada manajemen Sebelum akhirnya berita tentang dirinya terkuak dan dia tidak berani mengangkat telepon dari Auxilio, Lautaro, dan mantan rekan satu tim lainnya Inter pada dasarnya sudah menunggu Lukaku Inter bahkan tidak langsung memberikan nomor punggung 9 kepada Turam demi Lukaku Namun Lukaku kini sudah tiada Lalu terkait Lukaku ini teman-teman ada sesi wawancara ya Marota ditanya Lebih pilih mana Icardi atau Lukaku? Marota menjawab Jika dipikir-pikir saya akan lebih memilih Icardi daripada Lukaku Kemudian jurnalisa bertanya kepada Auxilio Mana yang anda pilih Turam atau orang Belgia ini? Auxilio menjawab Pilihan saya jauh lebih mudah Tentu saja Turam karena dia adalah seseorang yang ingin bergabung dengan kami Dia memilih kami dengan cara yang sama seperti kami menginginkan dia Sudah sejak 2 tahun yang lalu kesepakatan untuk membawanya ke inter praktis telah tercapai Namun kemudian dia menderita cedera beberapa hari setelah kesepakatan tersebut Namun kami tidak pernah melupakan dia Dan dia juga seperti itu Karena setiap kali ada klub lain datang untuk merekrut Turam Turam selalu memberitahu bahwa dia telah memilih inter Dua jempol untuk Markus Turam Kemudian berita yang terakhir teman-teman untuk cerewetin inter hari ini Dari pemain-pemain inter yang berlaga di International Break ya Ini berita dari Huskor teman-teman Tiga pemain ya top 3 dengan akurasi passing paling bagus di kualifikasi Euro 2024 Yang pertama ada Jan Sommer 98% Kemudian ada Bastoni 96,3% Dan kemudian ada Benjamin Pavard 95,3% Gila tiga pemain dari inter semua Pavard sendiri teman-teman Bermain 90 menit Dia mencetak 2 gol ya Mencetak brace saat Perancis menang 4-1 di uji coba melawan Skotlandia Sedangkan untuk Turam bermain 26 menit dia main dari bangku cadangan Lalu dari tim nasional Italia Barela dan Fratesi main 90 menit untuk tim nas Italia ketika di kalahkan 3-1 oleh Inggris Acerbi main 63 menit Sedangkan Bastoni di Marco main 27 menit dari Benz dan Dermian tidak bermain sama sekali Alexis Sanchez main 90 menit saat Chile di kalahkan 3-0 dari Venezuela Aslani main 90 menit untuk Albania ketika menang 2-0 atas Bulgaria Kemudian ada Carlos Agusto bermain 73 menit di debutnya bersama tim nasional Brazil Sekian dulu untuk cerewetin inter hari ini teman-teman Silahkan tuliskan pendapat teman-teman di kolom komentar Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya Jerewetan jengking kita Jerewetan apa aja Jerewetan apa aja Jerewetan apa aja Jerewetan apa aja Jerewetan apa aja